Berarti kita tahu, Fire Missile punya True Damage dan itu yang akan menjadi jawaban dari para tanker. Ya, cukup menyakitkan pastinya kalau kita ngomongin True Damage yang bisa diberikan oleh sosok X-Borg. Ditambah, pengganti Yif kali ini, Luwoi gitu. Jadi, kayaknya yang baru lebih menarik dibanding sang mantannya nih. Ya, karena mereka tadi kan udah bisa dibilang, itu kan hero-hero sisi juga yang dari Rebellion. Untuk beberapa hero yang bisa mengumpulkan mereka di dalam satu titik. Tapi kalau kita berbicara Aka, itu pun bisa menjadi pedang permantan dua juga. Bisa mengumpulin, bisa ngebubarin gitu loh. Gak berjauh sama Kupra tadi berarti ya, di tangan X-Win-nya. Damage potensialnya, coba lihat. Ini lebih mengarah ke Bigadron. Tapi late game masih di tangan Rebellion in sports. Jadi mau gak mau, mereka mungkin harus bisa menahan game ini lebih lama seperti game sebelumnya. Ya, itu dia. Rebellion adalah satu tim di hari ini yang bisa menahan bagaimana tiket playoff yang akan diambil oleh Ketan Alpha. Bisa mereka renggut atau tiket survival dari Rebellion yang akan semakin terancam. Game pertama milik Peter, tapi game kedua masih tanda tanya. Jadi langsung saja MPL Arena kita berangkat menuju ke game yang kedua. Ini dia untuk game yang kedua, Bigadron Nova. Dengan satu poin yang sudah mereka amankan. Dengan power damage yang begitu besarnya mengandalkan midline karena gulainernya saja. Tapi, nge-leader game yang pertama itu sangat cukup sih. Berbanding terbalik dengan Rebellion. Kars masih dengan hero yang sama, tapi tidak dengan X-Win. Akai, aku cukup penasaran sih untuk Akai-nya sendiri. Jadi, masih masalah targeting nih Pak Pulung. Siapakah? Nanti bakal jadi targetnya. Yap. Oh, jadi untuk dari clone yang namanya Marksman diambil. Ya kan? Yang sebenarnya juga Tenacity ya. Terbiasa durability. Iya, yang tadi sempat kita perebutkan, perdebatkan juga ya. Antara Marksman, Assassin kah? Ya, sementara itu dari hariannya dengan Inspire. Lalu ada bagian Hunter juga yang udah diambil. Cure-nya keras. Iya, damage ya yang begitu besar ini bisa banget dihantarkan oleh sosok Harith di arah laning. Terutama juga itu akan cukup berpengaruh. Aether masuk ke level yang keempat. Dengan adanya Alpha yang baru saja menerima kekalahan. Dan kalau kita mau main X-Win, ini cukup sering juga ya sebenarnya dibawakan untuk Akai-nya sendiri. Tapi sayangnya tiga kali harus menerima kekalahan. Dan ini akan menjadi pembuktiannya kembali. Apakah Akai-nya cukup powerful untuk bisa mengacang-acang Teamfight? Wah, Matt-nya ketahuan ya. Bener-bener Matt mencoba untuk bisa maju ke bagian terdepan untuk bisa mengamankan loh. Last hit dari Minion-nya. Tapi seperti biasa, Eman akan terus mengancam. Pressure-nya gak berhenti sih harusnya. Karena mau gimana pun, Eman aja tadi kalah power spike hero di early game aja masih mau grani gitu loh. Buat ngelawan. Sekarang apalagi nih, kebetulan Matt-nya pake hero yang agak sedikit menuju ke lane game. Di bawah, buset deh dipanting aja. Tapi sekarang udah level 4 akan kamu dibalikin, enggak ternyata. Enggak, masih cukup aman. Karena ternyata mereka akan lebih bergeser ke arah turtle terlebih dahulu. Ki yang sudah kehilangan setengah darah. Namun X-Win masih level 3. Ki masih level 3 juga. Mereka langsung ditambah dengan satu ranking. Sampai tadi udah langsung dikeluarkan dimana sekarang. Swelo-nya bener-bener terancam inilah tadi yang udah kita sebutkan. Tapi Swelo masih berusaha untuk bisa mengamankan diri. Swelo sendiri ada bagian belakang dan bener-bener di setor Nado. Membuat pergerakan dari Swelo langsung menghilang dengan sangat cepat. Bahkan sekarang Kars-nya diusir jauh banget. Kars-nya bisa ke pertahan sedikit lagi. Dia masuk ke dalam area teraman di dalam area defensifnya. Dan masih aman tapi X-Win. Waduh hampir. Waduh ada perpindahan lagi dan Kars. Waduh. Waduh hampir satu tertanggung objektif yang berhasil sekir dan bonus. Dua koin eliminasi. Karena bagian orang-orang ternyata begitu kulit di arah early game mereka semuanya. Tidak diberikan jalan untuk pulang. Beda target ya. Kalau tadi kita lihat mungkin karena Super Luke. Super Luke itu bener-bener nge-zoning Swelo. Sampai Swelo terpakai nih untuk real walk manipulation-nya. Tapi di sisi lain kalau kita lihat dari Kars itu dia jauh banget dari Super Ken. Dan Super Ken terlihat sangat nyaman sekali berkat bantuan dari Ki. Dengan tadi Avatar Guardian yang bisa mengenai Aether. Jadi lagi-lagi targetnya ke pemengang retribution plus damage dealer juga nih sebagai midlaner. Jadi yang mau gak mau Rebellion bener-bener kalah targeting untuk di Turtle tadi. Iya dan masih bergeser ke area top lane terlebih dahulu nih untuk sekarang. Apakah akan ada pertukaran yang bisa dilakukan oleh Rebellion ini sports dari poin eliminasi. Mungkin sayangnya Matt terikit terpresur. Waduh Matt-nya ditekan banget. Matt-nya ditekan terus-terusan dan sekarang di-freeze lah sudah. Gagal lah itu bisa mendapatkan gold tambahan. Aduh lepas tuh satu emas yang sebenarnya sangat berlimpah untuk Cloud ya. Iya dan ini akan memberikan impact yang cukup terasa nanti ketika masuk ke area mid-game. Leveling dan juga emang yang berarti bisa ikut karate fight dengan lebih cepat dibandingkan kalau kita main karena Matt. Gak pasti sih apalagi ketika udah minima selesai start leung side udah cukup banget untuk bisa memakai pressure. Tapi Eman. Aduh coba liat tuh Eman ya bener-bener langsung gerasa gerusuk masuk di depan area pertahanan yang dimiliki oleh Matt dan juga X-Win. Gak cukup puas dengan satu gerobak sekarang play dengan gold biarnya top lane juga sudah mulai dihabiskan oleh seorang Eman. Turtle terbuka apakah ini waktunya untuk Rebellion makan kontes atau justru mirroring yang akan menjadi jawaban mereka. Karena Matt-nya sudah membuka satu publishing duet hanya fokus untuk mengembalikan levelingnya. Wits ada lagi satu ranking centro bahkan apa terlalu buat kian dia. Hot point tapi Swello mencoba untuk bisa memberikan sebuah tindakan perlindungan dari dia. Ada perpina tepat dari Mareno tapi Kars berusaha untuk bisa mundur dan juga menyelamatkan dirinya. Masih dikejar di bagian belakang dan masih selamat sejauh ini tapi tidak untuk rekan-rekannya Swello. Jadi korban lagi waduh. Waduh. Waduh super look yang seperti tidak menyerah untuk mengejar satu sosok yang dia idam-idamkan untuk bisa ditumbangkan Swello. Sudah berhasil di take down untuk kedua kalinya dah sekarang. Seperti biasa. Bikiran Alva dengan keuntungan yang mereka dapatkan mereka bakal coba untuk ambil permutus. Wah sulit banget sih di tempat yang lain. Ada satu ototaran yang berhasil dihancurkan lah sudah. Nah keuntungan besar untuk BG Tuan-tuan Alva. After Threat pun merasakan hal yang sama di arah Toblin Prof. Wah itu kombonya indah banget loh tadi loh. After Half Guardian kena tiga. Tidak langsung kombo dispersion rotation. Duality-nya kena tiga juga. Wajar sih kalau misalkan tiga member dari Rebel Nysports tumbang ya. Karena memang burst damage yang diterima pun gak main-main loh tadi. Aether tumbang dua kali juga di sini. Posisinya emang gak bebas untuk bisa mengendalikan objektif seperti Turtle. Apalagi tempatnya tuh cocok banget tuh untuk landing dari Avatar of the Guardian. Iya dan buat escape juga agak susah ya pada akhirnya ya Prof. Tiga clicker tadi sempat dibuka memang. Tapi kalaupun mereka coba melarikan diri ada Moreno bisa teleportation. Gak ada jalur escape juga sih harusnya malahan buat teman-teman dari Rebellion. Mereka di posisi tersebut. Lihat Aether. Oh. Oke. Waduh hampir aja. Tiga bakal ada lagi Moreno. Oke ada perempuan. Tapi sekarang Moreno keluar di depan umum. Cukup pede. Tapi pertempuran yang kembali terjadi. Coba lihat. Dari Cars yang berhasil langsung dilakukan dengan sajaman. Padahalnya saja sekarang Moreno harus menerima gajarannya. Tapi Meneh itu pada berbeda menjadi korban full. Ada mereka kembali lagi ditekan. Habis-habisan hanya mengisahkan Aether suara diri. Bisa akan dipertahan dan tidak. Terwipe out. Wipe out berhasil disekir oleh Big Catronawa. Lima pemain. Meskipun Rebellion udah punya momentum yang bagus banget. Heaven's been yang konek karena dua pemain. Cars yang merespon. Sasak luai dari seorang Moreno dengan begitu baik. Tapi itu semua gak cukup. Karena satu ledak yang lasa di Sanity. Itu udah langsung menggerus mereka. Masih mau lagi dong mereka belum menyerah Eman dan juga Ki. Wah ini Eman emang mau kasih pressure yang gak berhenti-berhenti sih. Karena emang mereka manfaatin banget nih untuk yang namanya gold lane winning condition. Ketika dia tahu bahwa lawan matchupnya adalah Cloud. Dan Cloudnya kalah leming juga. Beberapa lasit pun diambil. Gak dikasih nafas. Gak dikasih nafas di freeze juga nih untuk di bagian gold lane nya. Sehingga itu yang membuat Aether pun sekalipun akan ketinggalan by level. Karena memang damage yang bisa diberikan secara outputnya Rebellion. Waduh, indah lagi nih. Yap, langsung nonggol sekarang Ki ya. Bukan sebuah prank. Nonggol tadi adanya. Bener ya. Gatot keluar disitu apa gak serem. Tapi dia bisa escape dengan cukup mudah juga sih. Bisa dibilang menggocek sedikit Earthshaker yang ingin dibukakan oleh temen-temen dari Rebellion. Khususnya dari seorang Kars yang sekarang udah punya Radiant Armor. Iya ada Unbreakable tadi ya. Untuk bisa menghindari. Dan siapapun yang dilewati oleh Garang Kasih akan memiliki efek Town. Dan sekarang kalau kita melihat in-game equipment by Dunia Games ini benar-benar lagi menuju ke Blade Armor. Ngejawab juga nih untuk Cloudnya nanti. Dengan basic attack yang begitu luar biasa dari Matt. Karena seperti yang kita tahu ya. Kalau udah jadi Golden Star. Iya Cloud di patch sekarang menit 8 udah bisa join team fight. Betul. Itu yang akan diwaspadai sebenarnya oleh temen-temen yang dibikin Alpha. Tapi tetep ya pada akhirnya ketika perbedaan goldnya udah sampai ke angkat 8 ribu. Perbedaan damage akan benar-benar mengerikan. Dan sekarang perbedaan. Tapi X-Win ya langsung dicuekin saja oleh Rebellion. Hanya saja ternyata tidak. X-Win tetap diberikan damage. Dan coba lihat X-Win mau tidak mau mundur. Iya. Udah gak banyak lagi yang bisa dilakukan. Karena bergantung pada Heartless Man-nya. Waduh. Hampir, hampir coba dipaksa. Lebih gantung Alpha. Zaman Force dan juga Raging Saint Trump keluar loh. Mungkin tadi mikirnya kalau kena. Dia bisa ngasih burst damage sedikit gitu loh. Bisa maksain flickernya keluar. Diambil lagi. Untuk karena Purple Ball. Kerem Lani's Force dipaksa. Untuk tidak mendapatkan apapun di game kali ini. Dan maka mereka udah gak bisa keluar lagi sih dari area. Rumahnya sendiri orange buff. Yang tetap dipantah oleh Sarasumber Ken. Ini bener-bener kayak invadenya gak berhenti ya. Iya. Apalagi untuk pressure-nya. Teman-teman dari Big Get Run Alpha cuma ngebiarin Eman dulu. Yang ambillah seed-nya. Mencapai level 15. Mencapai Holy Crystal. Item power spike-nya. Tapi untuk beberapa member dari Big Get Run lainnya. Mereka cuma ngelakuin. Sebuah screening. Agar nanti tidak akan ada yang bisa keluar dari zona area jungle. Agar Big Get Run lebih mudah untuk mendapatkan objektif. Tertuatnya Lord. Setelah Holy Crystal di tangan dari Eman. Aduh Holy Crystal yang begitu berbahaya. Kalau misalnya memang udah jatuh di tangan dari seorang Eman. Dan ngebuat bikinan Alpha akan begitu besar chance mereka mendapatkan ke arah Lord. Dan karena itu. Bikinan Alpha mereka bakal coba untuk cari poin eliminasi di arah mid mungkin. Manage wave minensial juga karena mereka udah cukup pede. Ini ada Kars. Dia tahu. Ada beberapa bahaya tadi di dalam rumputan yang mungkin akan datang sesaat lagi. Dan benar saja. Ada migrasi pemain tadi dari Big Get Run Alpha yang sudah hadir ke area dari Lord. Terlalu sulit untuk Rebellion bisa masuk ke area yang udah dikuasai oleh Big Get Run Alpha. Malahan sekarang mereka yang dipaksa untuk masuk lagi ke rumahnya. Wah ini pressurnya bener-bener gak berhenti sama sekali. Tiga base turret mungkin akan dituju. Tambah lagi 10 ribu. Great lead X-Win. Waduh X-Win. Hey. Tetap kena dari chronodash-nya. Iya. Last hit-nya tetap connecting. Kalah dari X-Win barusan dengan mengorbankan Flicker juga. Dan hilang dalam sekejap. Itu membuktikan langsung damage emen udah sebesar apa. Karena ini Akai yang punya sebenarnya defensif cukup tinggi. Outer Threat. Coba dilakukan oleh seorang man. Berhasil diruntukkan di area top lane. Tapi Lord akan tetap berjalan. Sesuai dengan arahnya yaitu di area mid lane. Dan Wave Minions masih dipegang oleh Big Get Run Alpha. Iya. Game fact by Gopay. Khalid menjadi hero milik Super Luke. Dengan win rate tertinggi ketiga sepanjang karirnya. Dengan 7x71% win rate. Iya dan baru dikeluarkan di match kali ini. Sepanjang dua kali. Tapi dipaksa. Terang-terangan kayak begitu ya mereka. Ya oke. Raging Sans Drop. Apa terang buat dia? Dikeluarkan lepula. Tapi sekarang ada real world manipulation. Langsung dikeluarkan pula sekarang. Pergerakan dari X-Winnya. Kehilangan dari sebegitu banyak HP yang dia milikin. Dan mereka dalam keadaan yang bonyok parah. Dua buah flicker sudah pernah dibuka. Oleh para pemain dari Rebellion di esports. Dan Big Get Run Alpha. Mereka tidak mau memaksa sepertinya. Mereka masih menunggu terlebih dahulu untuk Wave Minion di area top lane. Dan ini akan menjadi penentuannya Cars. Harus berjaga-jaga di area front lane. Dan Super Gantt akan segera masuk seperti ya. Sulit banget dan last. Insanity. Menjadi gerbang pembuka untuk Big Get Run Alpha. Bisa menabrak area defensive dimiliki oleh Rebellion. Dimana ethernya sekarang diusir mundur. Tapi sedikit lagi di dalam tubuh dari Ki. Dan ada Blizzard sudah langsung dikeluarkan. Tapi Witherkrawl. Menyelamatkan pergerakan dari Hanky. Ya sudah seperti ini akan cukup untuk Big Get Run Alpha. Atau mereka mau teruskan di bagian bottom lane. Karena memang dengan dua base to red. Ini sudah terlalu mahal. Kayaknya kalau masih mau dilanjutin ya itu bakal menjadi keuntungan buat Rebellion seharusnya. Karena matte-nya disini udah punya damage yang cukup massive. Dan tinggal maksimalin gimana caranya nanti Big Get Run yang melakukan kesalahan atau misplay. Karena udah sempat tadi hampir mendapatkan Super Luke. Dengan HP yang begitu tipis. Tapi Super Luke masih mampu untuk bertahan hidup. Dan tinggal menunggu 40 detik sebelum adanya Lord. Atau memang Big Get Run mau maksain mendobrak bottom to red. Ya itu possible sih itu dilakukan. Apalagi ngeliat damage dari serang Eamon. Wah Eamon sendirian udah bisa ngobrak ngabrit gini ya. Iya makanya. Karena emang udah perbedaan gore terlalu jauh. Dan sejauh ini Rebellion Esports hanya mendapatkan satu poin eliminasi. Power dari Harith ya. Apalagi ketika sudah mendapatkan cooldown reduction yang tinggi. Itu akan ngebuat dia punya kekuatan tambahan lagi. Dengan chrono dash yang gak bisa disentuh sama sekali. Ketika berkombinasi dengan zaman force. Ya apalagi untuk Eamon sendiri juga lagi memegang goal tertinggi sejauh ini. Dan sekarang Lordnya sudah kembali lagi terstone. Apakah mungkin untuk dikontes Prof? Mungkin pikir dua kali sih setelah game pertama tadi ya. Karena ada dua super wave minion loh. Yang akan berjalan dari tempat yang berbeda. Tuh dan para pemain dari Big Ten Alpha memang sudah begitu siap. Dan ingat ada Luoyi. Itu yang akan membedakan permainan kita kali ini. Dan Kars menunggu. Oke tidak. Desisi yang bagus akhirnya dari Rebellion. Mereka gak maksain untuk kontes. Mereka gak maksain untuk mengambil Lord ini. Mereka berusaha untuk melakukan defense karena masih ada Cloud dan juga Yif. Itu daya dobrak mereka nanti ketika berada di high ground. Ya mereka punya defensive high ground yang begitu besar. Dan itu harus bisa dimanfaatkan dengan baik. Dan sebenarnya sempat terlihat gitu peran dari X-Win. Ketika mereka dalam mode defensif. X-Win inilah yang bisa nge-stop pemberian damage dari Big Ten Alpha. Nangkep dua mungkin dengan heavy spinnya. Setuju sih. Apalagi kalau ngomongin soal heavy spinnya. Karena yang bawa Purify ini cuma ada Eman. Jadi mungkin selain Eman sih boleh untuk dipilih sih. Itu coba lihat X-Win apa di sini. X-Win di situ. Dia mau cari flank kayaknya. Dia mau cari Moreno kayaknya. Dia nge-public city lah bro. Cuman ini jadi pemenentuan nih. Karena Lordnya udah mulai berjalan juga dari area mid lane. Dan Big Ten Alpha terlihat sudah sangat siap. Untuk mengeksekusi game kedua kita, Kelly ini. Yap, Lordnya diajak jalan-jalan sehingga ke bagian bawah. Sementara sekarang super luka dari bagian bawah. Dan bersiap untuk bisa menabrak dengan sabar lagi setempat. Dan juga keada sabta apa teranggungan dia. Dia langsung dikeluarkan. Bahkan real one manipulation bisa kalian menahan semua. Karena sekarang mereka benar-benar dipaksa bisa masuk ke dalam area terakhir. Dan dimiliki oleh pemain dari Repelian. Dan lagi-lagi ter-wipe out. Ditutuplah sudah. Eman diak. Benar-benar megila. Ditutup dengan versi. Wipe out. Big Ten Alpha. Kembali lagi dengan versi terbaik ke mereka.